Militer Korea Selatan pada selasa 5 November 2024 mendesak Korea Utara untuk mengakhiri segala bentuk provokasi ilegal yang mereka lakukan. Peringatan itu disampaikan usai Korea Utara menembakkan serangga yang rudal balistik ke laut pada Kamis 31 Oktober 2024. Wakil Kepala Urusan Publik di Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Nam Gizu, menyebut Korea Utara telah melakukan tindakan yang mengancam keselamatan warganya. Korea Selatan mengecam tindakan provokasi Korea Utara, mulai dari teror bom sampah, gangguan GPS, dan yang terbaru uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua. Lebih lanjut, Nam Gi-su juga menegaskan bahwa Korea Selatan tidak akan menoleransi hal tersebut. Ia memperingatkan bahwa Korea Utara akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul. Pada Jumat 1 November 2024, Korea Utara mengeklaim telah berhasil penguji coba rudal balistik antarbenua yang disebut dirancang untuk mencapai daratan AS. Militer Amerika Serikat dan Korea Selatan pun langsung merespons aksi itu dengan melakukan latihan gabungan jet tempur tempatnya satu hari setelah peluncuran. Sementara para pejabat Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara kemungkinan akan meningkatkan pertunjukan militernya menjelang pemilihan Presiden AS. Badan Intelijen Militer Korea Selatan juga mengeklaim bahwa Korea Utara telah menyelesaikan persiapan uji coba nuklir ketujuhnya. Terima kasih telah menonton!